Intro Kasus hukum dua peramu gerak Roy Tobing dan Minati Atmanegara terus bergulir. Memang ada sesi permintaan maaf. Paling tidak tawaran untuk menyelesaikannya di luar jalur hukum ditawarkan oleh pihak Minati. Sementara Roy menyambutnya dengan santai. Tak masalah buatnya saling memaafkan, tapi urusan hukum jalan terus. Menurut saya sebuah perkara tidak perlu harus diselesaikan dengan secara bermusuhan. Akan lebih baik kalau kita yang menjalani perkara itu, si perlapor atau si perlapor itu dalam hati yang sudah bermaafan. Tetap persoalan jalan, maksud saya gini, bermaafan boleh, tetapi hukum tetap berjalan gitu loh. Saya berapa kali yang bilang buat musyawarah, buat mermaafan apa salahnya. Dan saya pikir walaupun menjalankan perkara ini, secara saling mermaafan, perkara jalan terus kan gak ada salahnya. Merasa berada di pihak yang benar, Roy Tobing tak hendak melunak. Usaha saling memaafkan diterima dengan tangan terbuka. Tapi bukan berarti ada perdamaian di antara mereka. Sejauh ini tidak ada upaya apapun yang kami lakukan yang mengarah ke perdamaian. Karena kami sudah menyerahkan proses perkara ini ke polisian dan institusi yang terkait. Dilaporkan balik ke polisi oleh Charlie, Rere justru sedang sibuk menggarap single perdana. Benarkah Rere memanfaatkan konflik dengan Charlie demi popularitas? Terima kasih telah menonton!